Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube maya rimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini saya mau membuat bubur sum-sum takaran sendok Mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Untuk saus gula merahnya, saya gunakan 100 gram gula merah Kemudian masukkan gula merah ke dalam panci Tambahkan sejumput garam Setengah sendok teh pasta vanila Lalu masukkan 50 ml air Saya tambahkan airnya sedikit aja, agar saus gula merahnya nanti kental Masak hingga mendidih dan gula merahnya larut semua Boleh bantu hancurkan gula merahnya agar lebih cepat larut Jika saus gula merahnya sudah mendidih, matikan api kompor Kemudian ini saya sisihkan dulu Untuk bubur sum-sumnya, saya gunakan 5 sendok makan tepung beras Agar lebih gurih, saya tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila Selanjutnya, masukkan 350 ml air Airnya saya masukkan sebagian dulu Sambil diaduk hingga tepungnya tidak ada yang menggumpal Terima kasih telah menonton! Sambil diaduk hingga tepungnya Sambil diaduk hingga tepungnya Jangan lupa untuk mengekati tepungnya setelah terpengar larut semua masukkan semua sisa airnya selanjutnya saya tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml aduk kembali hingga semua bahannya tercampur rata jika semua bahannya sudah tercampur rata masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga adonannya ini mengental nah ini sebagian adonannya sudah mulai menggumpang jika sudah seperti ini ini wajib diaduk terus agar bagian bawahnya tidak gosong selamat menikmati jika adonannya sudah mengental tanak dan meletup-letup seperti ini matikan api kompor bubur sum-sumnya sudah siap untuk disajikan siram atasnya dengan saus gula merah saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim bubur sum-sumnya ini enak banget rasanya ini gurih banget dinikmati dengan saus gula merah yang manis cocok banget bubur sum-sumnya ini lembut banget aroma gurih santannya juga berasa semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat menikmati selamat menikmati